Anakku, mama punya film seru untuk kamu Terima kasih telah menonton Papa, mama, sama kakak-kakak hari ini mau ngapain? Kalau aku kan liburan ini mau jalan-jalan ke taman wisata bareng teman-teman sekolah Kalau kakak ya pastinya letihan main basket dong Biar kakak bisa jadi juara pas perlombaan besok Walaupun kalian diburu sekolah, tapi papa tetap sibuk Masih ada banyak klien yang belum papa temuin Jadi papa hari ini masuk kerja Ya sama, mama juga sibuk sekali ini Sekarang kan lagi ada acara arisan keluarga Pastinya rame banget dan sibuk Pak Neta, kak Neta kok diem aja sih, kakak hari ini mau ngapain? Semua orang pada sibuk Kakak masa sih gak pergi kek sama temen-temannya atau main apa? Emang di sekolah kakak gak ngadain acara pergi tamasya libur bareng temen-temen sekolah kayak aku, kak? Di SMA kakak gak ada, beda sama di TK-mu Kayaknya seru ya jadi anak TK Yee, bareng kata mas ya, pergi ke taman wisata Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga Wah, pokoknya harus semangat Lemparanku ini pasti masuk dong Yuk, asik-asik Masuk juga, kak Hah, kayaknya cuma aku deh yang gak punya kegiatan hari ini Terus kalau libur gini semua orang pada sibuk, aku ngapain ya? Iya, Jeng, nanti mau pake baju apa kita nih? Pake perhiasan yang banyak ya gak sih? Oke, oke, oke Nanti aku bakalan kesana, kak Tenang aja Iya, iya Nama aku kok nanti pasti keluar Nanti aku bakalan kesana Oh, no? Tua tiba Nanti aku bakalan kita Kita sehacan Iyay. Tua tiba Oke Tua tiba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa sih semuanya pada sibuk Gak ada apa yang bisa nyempetin waktu untuk liburan bareng Sepi banget deh hidupku Mana langit juga gak ada bintang-bintang Rumah sebesar ini Tapi satu keluarga gak pernah bareng Pengen deh rasanya tinggal di rumah yang kecil Terus bisa kumpul bareng keluarga Lah, aku dimana ini? Tangga ini menuju mana ya? Tangga ini menuju Hah? Rumah pohon? Kok kayaknya aku pernah kesini ya? Kayak kenal tempatnya? Disini sepi sekali Gak ada orang sama sekali Tempat ini seperti familiar Tapi Oh, iya Ini dia rumah yang aku inginkan Loh, tadi itu suara apa ya? Kok kayak ada orang lari Tapi gak ada orang? Eh, ada anak kecil Hei Kamu lagi ngapain disini? Hei Neta Kamu pasti merindukan tempat ini kan? Ayo, main sama aku Tempat ini sangat nyaman dan seru banget Ayo, ayo kesini Ikutin aku Neta Ayo, kita ke sofa ini Nyamannya Neta Ayo, sini Kamu kok tau nama aku sih? Namamu adalah nama aku Loh, kemana tuh anak? Kok tiba-tiba hilang sih? Loh, apa aku selalu lihat ya? Neta Sini Hah? Kenapa tiba-tiba bisa pindah ke situ? Kamu tadi bukannya terbahan di sofa itu Tapi kok sekarang disini sih? Kamu Kamu manusia atau? Kamu manusia atau hantu sih? Kok kamu bisa berbindah-bindah gitu? Ayo, aku dulu Kamu pasti merindukan masa-masa ini Neta Sebenernya siapa kamu? Kenapa kamu bisa tau nama aku? Kenapa dirimu mirip sama aku? Terus kamu tau nama aku dari mana? Karena aku adalah kamu Kamu adalah aku Aku mimpi ya? Aku bertemu dengan diriku waktu kecil dulu Apa ini gara-gara aku merindukan masa kecilku Dan pengen tinggal di tempat rumah yang lebih kecil? Oh, iya Itu kan Rumah pohon waktu aku masih kecil Dulu aku sering banget ke sana Udah lama banget aku gak ke sana Pak, nanti kalau aku telepon Bapak jemput lagi di tempat ini ya Nanti bayarannya aku bakalan tambahin dua kali lipat deh Oke, siap kalau gitu Oke, ini pak uangnya Tidak 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 Wah udah lama banget aku gak ke tempat ini Ternyata yang ada di dalam mimpiku itu adalah tempat ini Dulu waktu aku masih kecil Aku sering banget diajak main ke rumah pohon ini Sama mama sama papa Ternyata masih sama ya tempatnya Wah kangen banget nih ke air terjun itu Wah Aku bisa menikmati hari liburku Terima kasih telah menonton 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 Ngerjain tugas bikin cerpen di tempat kayak gini inspiratif banget Soalnya tempatnya nyaman dan banyak ide Syukurlah aku akhirnya bisa ngerjain tugas dengan nyaman Apa ya lanjutannya biar ceritanya biar ceritanya makin seru Kalau bikin ceritanya biar ceritanya biar terima kasih telah menikmati Loh aku belum ngetik tapi kok ada suara keyboard sih dari mana Kan aku cuma sendirian disini terus itu suara apa ya Kayak dari belakang deh Mungkin aku ini cuma kecapean aja kalau iya tadi abis nain seharian terus ngerjain Rumah ini milikku Rumah ini milikku Kamu sudah meninggalkannya delapan tahun Rumah ini telah menjadi milikku Terima kasih telah menonton Bachelor Haah Tidak Tidak Eh Tidak Turun kena aku Turun kena aku Tidak Aku mohon turun kena Kemana sih adikku ini? Kenapa jam segini dia belum pulang juga? Orang tua udah khawatir lagi Please deh pulang, kakak janji bakalan ajakin kamu main Kamu jangan bikin khawatir deh Mama, papa, kenapa kak neta belum pulang? Mama juga bingung, nak Ini kak neta kemana ya? Aku jam segini juga belum pulang juga dia Yang terakhir sekarang papa hubungin polisi saja Ma, itu neta pulang, ma Kak neta? Mama, papa, kakak, adik Kamu ini habis dari mana? Bikin satu keluarga khawatir saja Mama, maafin neta, ma Kamu ini habis dari mana aja sih, nak? Dari pagi sampai malam gini HPmu gak bisa dihubungin Ambil saja ini papamu tadi udah mau telpon polisi Maafin neta, ma Tadi neta pergi ke rumah pohon Yang dulu neta waktu masih kecil sering kesana Soalnya neta tiba-tiba keinget Makanya neta main kesana Terus neta gak izin sama mama dulu Karena mama kan selalu sibuk Jadi neta pergi aja Ya ampun nak, rumah itu kan sudah lama banget Sudah gak kita kunjungin selama kurang lebih 8 tahun Berarti rumah itu sudah kosong dan mungkin sekarang ada penghuninya Kamu gak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan disana? Mama khawatir loh nak Iya mak, neta gak kenapa-napa kok Mah aman aja Ya udah mah Neta mau mandi dulu Ya udah, ayo masuk Besok kita main kesana barengnya sekeluarga Biar mengingat masa-masa kecil kalian semua Beneran mah? Iya Sekalian besok kita bersihin rumah pohonnya Biar tempatnya bisa cantik lagi Oke, pa Oke, pa